ASEAN dan Cina sepakat mempercepat perundingan kode etik Laut Cina Selatan. Panduan itu diharapkan dapat mempercepat penyelesaian negosiasi Laut Cina Selatan. Menteri Luar Negeri Indonesia, Ratno Marsudi menyebut tahun 2023 merupakan tahun yang penting untuk hubungan ASEAN dan RRC sebab akhirnya kedua pihak dapat menyelesaikan panduan untuk mempercepat perundingan COC. Ada pun negosiasi berlangsung cukup alot. Selain merampungkan panduan COC, kedua pihak juga membahas peningkatan kerjasama di bidang ekonomi. ASEAN adalah mitra dagang terbesar Cina. Ratno mengungkapkan nilai perdagangan antara ASEAN dan Cina ini mencapai 975 miliar dolar Amerika. Cina juga menjadi sumber investasi asing terbesar keempat. Bagi ASEAN dengan nilai investasi tercatat mencapai 13,8 miliar USD di tahun 2021.